Halo Sobat, kali ini Droid Cius akan membahas cara menggunakan game Guardian tanpa root. Untuk bisa menggunakan game Guardian tanpa root, dibutuhkan aplikasi virtual. Tanpa aplikasi virtual, handphone yang belum di root tidak bisa menggunakan game Guardian. Pada tutorial kali ini, Droid Cius menggunakan handphone versi Android 12. Oke langsung saja, download aplikasi game Guardian, Vmos Pro dan Room Vmos di deskripsi video ini. Untuk roomnya sesuaikan dengan bit game yang akan digunakan. Sekarang install aplikasinya di handphone. Setelah itu akan ada 3 aplikasi baru di handphone yaitu Vmos Pro, GGHW dan GGSW. Agar aplikasi GG tidak terdeteksi oleh sistem game, maka harus melakukan install ulang. Buka salah satu aplikasi GG untuk memulai proses install ulang. Akan ada 3 mode dalam proses install ulang GG. Pertama, Mode Default. Mode ini menggunakan mode bawaan GG, untuk ikon aplikasinya terdapat tulisan HW dan SW. Kedua, Mode 32-bit. Mode ini digunakan untuk game 32-bit, untuk ikon aplikasinya terdapat tulisan H2 dan S2. Ketiga, Mode 64-bit. Mode ini digunakan untuk game 64-bit, untuk ikon aplikasinya terdapat tulisan H4 dan S4. Jika tidak muncul 3 mode tersebut, berarti handphone kamu hanya support salah satu. Tidak masalah jika 3 mode tersebut tidak muncul, yang penting kamu melakukan proses install ulang. Di sini, Droid Chius pilih mode 64-bit karena game yang digunakan 64-bit. Terima kasih telah menonton! Setelah berhasil install ulang, maka akan ada 4 aplikasi GG di handphone. 2 aplikasi GG-HW dan SW merupakan aplikasi GG yang diinstall pertama. 2 aplikasi GG-H4 dan S4 merupakan aplikasi GG Mode 64-bit yang diinstall kedua. Selanjutnya, hapus aplikasi GG yang diinstall pertama yaitu HW dan SW. 2 aplikasi GG-H4 dan S4 merupakan aplikasi GG. Terima kasih telah menonton 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 Pilih salah satu nomor yang muncul pada tampilan GG Pilih lagi salah satu nomor yang muncul pada tampilan GG Terima kasih telah menonton